Selama gelaran World Water Forum ke-10 di Bali yang dimulai pada hari ini hingga 25 Mei mendatang, diperkirakan terdapat 670 unit kendaraan listrik yang digunakan, diantaranya dari kendaraan delegasi dan kendaraan operasional yang akan melayani 43 negara dan 4 organisasi internasional. Guna mendukung penggunaan kendaraan listrik, PT PLN Persero menyiapkan sebanyak 52 unit charging station beserta para personil yang bersiaga. Direktur Utawa PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, tidak hanya menjaga pasokan energi listrik, namun PLN juga berkomitmen untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik oleh para delegasi selama forum internasional tersebut berlangsung. Sementara itu, Direktur Rital dan Niaga Edi Sri Mulyanti mengatakan, PLN menyiagakan sejumlah personil dan infrastruktur demi kelancaran agenda World Water Forum ke-10. PLN telah menyiapkan infrastruktur charging station sebanyak 52 unit yang terdiri atas 12 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Ultra Fast Charging, 20 unit SPKLU Standard Charging, dan 20 unit stasiun pengisian listrik umum atau SPLU Generasi 2. Demi mengoptimalkan layanan SPKLU yang ada, PLN juga telah memetakan risiko-risiko dan mempitigasi dengan baik, khususnya dari sisi keandalan penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Terima kasih telah menonton!